tentang pembuatan kalimat. Nah, jadi materi yang dipelajari dalam sintaksis, yaitu pola kalimat, inti kalimat, frasa, dan kalimat efektif. Gitu ya, guys, ya. Nah, jadi nanti akan kita pelajari itu. Oke, saya share screen dulu. Nah, ini ya. Oke, jadi bab prima ini, jadi langsung meloncat, waktu di awal-awal kan kita bahas tentang EYED sama morfologi, ya kan ya. Kita ngomongin tanda baca, kita ngomongin huruf kapital, gitu kan. Huruf miring, kata baku-tabaku, gitu kan. Nah, ini saya langsung loncat, ya, ke bab ini. Kenapa? Karena bab ini tuh sifatnya krusial banget di UTBK. Ya, jadi sekitar lima nomor itu ada di UTBK, di PBM, maupun di PPU. Gitu ya. Jadi, sintaksis ini kita akan bahas tentang pola kalimat. Ya, di sini sih dibilangnya fungsi kalimat. Jadi, dalam pola kalimat itu ada fungsi S-P-O-A, gitu ya. Subjek, predikat, objek, dan ketahangan, gitu ya. Nah, terus yang kedua adalah kalimat inti. Nah, jadi kalimat yang panjang, gitu ya, kalimat majemuknya, kalimat itu ada konjungsinya, ya, itu ada intinya, gitu. Jadi, kalimat yang panjang itu, kalimat yang mengalami perluasan, gitu. Kita harus cari inti kalimatnya itu apa. Nah, jadi kalau misalkan kita lagi ngobrol, gitu ya, maksudnya inti omongannya itu apa, gitu ya. Dan terus yang ketiga, kita ngomongin di sini, di sini sih dibilangnya kalimat transformasi sama kalimat luas. Jadi, maksudnya sebenarnya sama aja dengan ngomongin kalimat inti. Jadi, kalau kalimat inti dari kalimat luas dan transformasi, kita disuruh cari intinya, gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan kalimat transformasi, itu adalah kalimat yang mengalami perluasan. Nah, kalimat luas, perluasannya itu lebih dari satu konjunksi, gitu. Tuh, maksudnya. Ya, dan satu lagi yang akan saya bahas, yaitu frasa. Ya, frasa itu adalah kelompok kata yang membuat kalimat. Nah, jadi kan kalau dalam kalimat itu kan ada susunan kata-kata yang membentuk jadi kalimat, gitu kan ya. Nah, tapi kan dalam kalimat itu biasanya nggak cuma kata per kata aja, ya kan. Kalau misalnya, ayah membaca koran. Oke, masing-masing satu kata dong, ya kan. Ayahnya sendiri, membacanya sendiri, korannya sendiri. Gabung di satu kalimat. Namanya ayah membaca koran, kan gitu ya. Itu kan satu-satu kalimat tuh. Nah, tapi ada yang disebut frasa. Frasa itu kelompok kata. Jadi, kayak misalkan, seorang ibu sedang menggendong anaknya. Nah, anaknya cuma satu kata, gitu. Tapi, seorang ibu dua kata. Sedang menggendong dua kata. Tapi, seorang ibu dan sedang menggendong itu satu kesatuan. Nah, itu yang disebut sebagai frasa, gitu ya. Jadi, untuk membentuk kalimat, tidak hanya kata per kata. Tetapi bisa kata dan frasa, atau frasa dan frasa, gitu ya. Ada yang berupa satu kata, ada yang berupa kelompok kata, gitu ya. Nah, oke. Sebelum kita mulai, agak baiknya kita berdoa dulu, gitu ya. Berdoa dengan kepercayaan masing-masing, ya. Mudah-mudahan, insya Allah ya, pelajaran hari ini beri kemudahan dan kelancaran, ya kan. Bermanfaat ilmunya, gitu kan. Terus juga, apa namanya, lancar juga nanti untuk UTBK-nya. Ya, jadi ilmunya yang kita pelajari hari ini, itu bisa bermanfaat untuk UTBK, maupun ujian mandiri kalian, gitu ya. Dan, doanya, dari awal, selalu saya mendoakan, insya Allah semuanya, ya, siswa IPS SM14, ya, diterima menjadi mahasiswa PTN tahun 2021. Ya, amin. Sesuai dengan jurusannya masing-masing, yang diinginkan, ya. Amin. Oke. Kita mulai, ya. Sebelumnya, saya akan bahas sedikit dulu materinya, ya, dan siap-siap yang bisa men-screenshot, silakan di-screenshot, ya. Atau yang pakai laptop, pakai print screen, silakan di-print screen. Karena ini saya buat sendiri materinya. Oke. Ini materi tentang frasa, pola kalimat, kalimat inti, dan kalimat efektif. Ya. Oke. Nah, siap-siap, ya. Apa namanya? Siapin kopi, kalau yang udah mulai ngantuk, ya, kan. Biasanya sih, kan, kalau misalnya habis makan, kan, ngantuk, nih, ya, kan. Siapin kopi, deh, ya, kan. Biar nggak ngantuk, ya, kan. Karena memang harus kita bahas adalah materinya dulu, nih, gitu, ya. Jadi, buat bekal kalian bisa ngebahas soal, gitu, ya. Oke. Kita mulai, yang pertama itu frasa, ya. Frasa, yakni, rompok kata yang mengisi suatu fungsi dalam kalimat, tetapi tidak terdapat predikat. Nah, yang dimaksud dengan fungsi kalimat itu kan subjek, predikat, objek, keterangan, lengkap, kan, gitu, ya. Nah, tapi, di masing-masing fungsi kalimat itu, itu bisa diisi dengan kata, bisa diisi dengan frasa. Maksudnya gitu, tadi. Ya, Jadi, kalau satu subjek, misalkan gitu, ya, subjeknya diisi dengan kata ayah, oh, itu berarti kata doang, gitu, ya. Tapi kalau subjeknya diisi dengan kelompok kata seorang ayah, nah, atau seorang ibu. Seorang ibu kan dua kata, ya. Nah, tetapi menempatkan satu kesatuan dalam subjek. Itu yang disebut sebagai frasa. Gitu. Tapi dikonstruksi seorang ibu, itu nggak ada predikatnya. Gitu. Jadi, kalau misalkan saya contohkan di sini dengan sedang mengajar, ya, nih, ya, di bawahnya, kalian bisa lihat nih, kata sedang mengajar, ya, sedang mengajar, itu namanya frasa. Walaupun dia menempatkan predikat. gitu. Gitu. Frasa sedang mengajar, menempatkan fungsi predikat, tetapi dalam konstruksi sedang mengajarnya sendiri, itu nggak ada predikatnya. Gitu. Itu yang namanya frasa. Sedangkan, kalau susunan-susunan kata yang sudah ada predikatnya, itu namanya kalimat, atau klausa. Gitu, ya. Jadi, yang namanya frasa itu hanya kelompok kata. Gitu. Kompok kata yang mengisi suatu fungsi dalam kalimat. Gitu, ya. Baik itu subjek, predikat, objek, keterangan, ataupun lengkap. Gitu, ya. Oke. Nah, contoh, ya, di konstruksi, oh, itu tidak, tidak. Oke. Contoh, kalian lihat, ada kalimat, ayah bekerja di kantor. Nah, ayah bekerja di kantor, kalau kalian buat guluk batas fungsinya, ya, ayah bekerja di kantor. Tentu, ya. Nah, ayahnya menempati fungsi subjek, bekerjanya menempati fungsi predikat, di kantornya menempati fungsi terangan. Nah, di dalam konstruksi kalimat, ayah bekerja di kantor, di situ ada kata, ada rasa. Itu maksudnya. Ya, yang berupa kata yang mana aja, nih? Yang berupa kata, itu adalah ayah. Ya, ini yang berupa kata, sebentar, saya tandain, biar kalian ngeh. Ya, ini kata. Ya, bekerja itu, kata. Nah, di kantor, itu frasa. Gitu. Kenapa frasa? Karena dia lebih dari satu kata. Gitu. Di kantor, ada dua kata. Menempati terangan. Nah, ini disebut sebagai frasa. Jadi, konstruksi kalimat, ayah bekerja di kantor, cuma ada satu frasa. Gitu. di kantor aja. Gitu, ya. Nah, nanti kalau misalkan jadi, apa, kalau nanti di UTBK, ya, ditanya, ada berapa frasa dalam konstruksi kalimat tersebut, misalkan gitu. Ya, jadi, yang kalian hitung, ya, itu yang berupa kelompok kata aja. Pertama, kalian bikin dulu batas fungsinya. Mana subjeknya, mana predikatnya, mana objeknya, mana keterangannya, mana perlengkapnya. Gitu. Jadi, bikin dulu batas-batasnya. Nah, dari batas-batas itu, mana yang berupa kelompok kata? Begini itu. Gitu, maksudnya. Ya, kayak contoh yang di kalimat setelahnya. Nih ya, yang di sebelah kanan, seorang guru sedang mengajar matematika di kelas saya. Nah, yang berupa frasa hanya seorang guru sedang mengajar di kelas saya. matematikanya enggak masuk frasa. Kenapa? Karena matematika itu hanya satu kata. Gitu. Jadi, kalau misalkan kalian bikin dulu batasnya, kan ini ya, seorang guru sedang mengajar matematika di kelas saya, kalian ucapkan, nah, kalian ucapkan, terus buat seolah-olahnya. Nah, buat jeda-jedanya itu namanya batas fungsi. Gitu. Kan kita kalau diucapkan gini ya, seorang guru sedang mengajar matematika di kelas saya. Gitu ya. Nah, jadi kita baru bisa tuh nentuin satu-satu. Seorang guru berarti suputnya sedang mengajar predikatnya, matematika objeknya. Di kelas saya ketah rangannya. Nah, di masing-masing itu mana yang berupa kelompok kata. Nah, jadi konstruksi kalimat ini terdapat tiga frasa. Gitu maksudnya. Ya, itu yang disebut sebagai frasa. Jadi, kelompok kata yang mengisi fungsi dalam suatu kalimat tetapi tidak terdapat B. Nah, gitu ya. Jadi, kita sebelum ngomongin kalimat, kita ngomongin frasa dulu. Gitu ya. Eh, misalkan nih, aku kasih contoh ya. Misalkan. Oke. Oke. seorang ibu sedang menggendong sedang menggendong anak bunculnya anak bunculnya di depan rumah. Nah, oke. Kalau seperti ini, saya coba tanya ke Rafflesio. Raffles? Oke, Rafflesio ada? Atau Nurul? Nurul? Nurul Asya? Daneta? Daneta? Daneta ada? Oke. Rasanya, tunggu, aku tanya dulu ya. Kalau misalkan enggak bikin batas-batasnya dulu nih. Menurut kamu dulu ya. Menurut kamu ada berapa frasa, Janet? Ada empat. Kita batas fungsinya gimana aja, sayang? Ada batasnya gimana? Oke, seorang ibu. Sip, terus? Oke, terus? Oke, sip. Sip. Bikin fungsinya. Seorang ibunya apa, Janet? Subjek, betul. Sedang menggendongnya. Oke, anak fungsinya. Objek, betul. Sip. Di depan rumah. Iya. Iya, betul. Terangan. Nah, masing-masing kelompok kata atau hanya kata? Kelompok kata semua. Betul. Ya, jadi seorang ibu itu kan dua kata. Ya kan ya? Oke, jadi ada berapa frasa di sini? Ada? Empat. Iya, betul. Oke, gitu ya. Jadi caranya ya. Oke, thank you, Janet. Nah, kalau saya buat sekali lagi kalimatnya, ya, kita akan. oke, Oke, nah, kalau konstruksinya seperti ini. Nah, saya tanya ke Kanaya. Oke, Kanaya ada? Atau Melati? Menurut Melati? Halo, iya. Oke, menurut Melati kira-kira ada berapa frasa di sini, sayang? seorang guru baru mengajar bahasa Indonesia. Ada satu. Satu? Sekarang, coba bikin dulu batas fungsinya. Melati. seorang guru baru mengajar. Oke, betul. Oke, sekarang ngomong gitu ya. Seorang guru baru terus mengajar. Oke. Masa Indonesia. Iya, betul. Set. Oke. Berarti, kalau misalkan saya nggak bikin SPOK-nya dulu nih, ketahuan dong, itu ada berapa Benati? Ada ada dua. Ada dua. Betul. Jadi, nggak cuma satu ya Melati ya. Jadi, walaupun bahasa Indonesia itu seolah-olah satu kata, tapi tetap bahasa Indonesia itu terdiri dari dua kata. Begitu ya Melati ya. Oke, jadi yang berubah frasa di sini, seorang guru baru sama bahasa Indonesia. Oke, kalau saya tanya, saya tanya fungsinya. Seorang guru baru sebagai apa Melati? Sebagai subjek. Betul. Sebagai subjek, betul. Mengajarnya? Redikat. Iya, betul. Bahasa Indonesia-nya? Pelengkap, bukan? Atau objek ya? Oke, saya tanya ya. Nah, ini udah ngomongin objek pelengkap nih. Bisa dibalik nggak kalimatnya? Nanti. Hmm. Bisa ya? Bisa. Kalau dibalik, jadinya apa? Objek. Objek. Betul. Kalau dibalik, jadinya gimana? Bahasa Indonesia diajarkan seorang guru baru. Nah, gitu. Jadi, kalau bisa dibalik konstruksi kalimatnya, maka setelah predikatnya itu objek. gitu. Gitu ya guys, semuanya ya. Nah, jadi kalau untuk membedakan objek dan pelengkap, kalau objek itu, kalau objek itu, kalimatnya bisa dibalik atau bisa dipasifkan. Gitu ya. Nah, sedangkan kalau pelengkap itu, kalimatnya nggak bisa dipasifkan. Gitu ya. Nanti kita akan bahas itu ya, di pola kalimat. Ya. Sekarang kita ke perasa dulu. Oke. Next ya. Jadi, untuk seorang guru baru mengajar bahasa Indonesia, konstruksi tersebut itu ada dua perasa. Gitu ya. Seorang guru baru dan bahasa Indonesia. Gitu ya. Oke. Next ya. Nanti kalau yang misalkan saya panggil, doa aja, nggak apa-apa. Ya. Kenapa? Kan di sini kita belajar. Gitu ya. Jadi, kalau biar, apa namanya, biar semuanya mendapatkan ilmunya. Gitu ya. Oke. Next ya. Kita ke jenis perasa sekarang. Jadi, udah bisa bedain ya antara perasa dan kata. Jadi, kalau perasa itu kelompok kata. Kalau kata itu cuma satu. Gitu ya. Oke. Dan gimana cara kita ngitung perasanya, kita bikin dulu batas-batasnya. Gitu. Bikin peratasnya itu dengan kita ucapkan. Tidaknya sampai mana. Gitu ya. Jadi, walaupun kita nggak bikin, walaupun kita nggak bikin SPOK-nya, sebenarnya gitu ya. Walaupun kita nggak bikin SPOK-nya, untuk menghitung perasa itu sebenarnya cuma cukup kita jeda-jedain aja. Gitu. Dengan kita menjedakan, kita membuat batasnya. Nah, dari batas-batas itu mana yang berupa kelompok kata. Gitu. Jadi, cara ngitungnya gitu. Ya. Oke. Kita next. Nah, perasa. Oke. Nomor dua. Ini jenis perasa. Yang pertama, ada perasa koordinatif. Yang kedua, ada subordinatif atau atributif, nama lainnya. Dan yang ketiga, itu perasa preposicional. Nah. Oke. Perasa koordinatif sama perasa subordinatif dan preposicional ini, sebenarnya, kenapa kita bisa menentukan jenisnya? karena di masing-masing kelompok kata itu biasanya ada intinya. Gitu ya. Kayak, misalkan, kata seorang guru. Nah, intinya itu kan guru. Gitu kan ya. Nah, tapi kalau kata kantor, di kelas saya, itu nggak ada intinya. Jadi, semuanya itu inti. Gitu. Jadi, yang dibahas di sini adalah maksudnya, kalau koordinatif, yang pertama, gitu ya, perasa koordinatif, semua kata-kata yang menyusun perasa itu sifatnya inti semua, guys. Gitu ya. Semuanya itu bersifat inti. Nah, jadi, kita nggak bisa untuk melepas salah satunya. Dalam konstruksi kalimat tersebut, memang, setiap kata di situ nggak bisa dilepas sama sekali. Harus semuanya ada. Gitu ya. Contohnya, ayah ibu, kakak adik, sawah ladang, daya guna. Nah, untuk membuktikan ya, kalian bisa lihat kalimatnya yang di bawahnya. Semua wali murid wajib hadir dalam rapat besok. Ayah ibu kalian harap tepat waktu. Nah, konstruksi ayah ibu itu nggak bisa dilepaskan salah satunya. Kita nggak ngomongin ayahnya doang, nggak ngomongin ibunya doang. Itu yang maksudnya namanya koordinatif. Jadi, maksudnya wali murid di sini adalah ayah ibu. Gitu ya. Jadi, dua-duanya harus muncul. Gitu ya. Itu yang disebut sebagai koordi. Nah, kalau sawah ladang, saya kasih contoh ya. Oke, ini dikit lagi, 10 menit lagi. Ini akan mati. Jadi, nanti tolong join ulang ya, karena saya belum share screen ini ya nih. Saya share screen ya. Saya belum fotoin partisipannya. Wait, wait, saya fotoin partisipannya dulu ya, sebentar aja. Sebentar, sebentar. Oke, di sini ada 41 ya, yang join ya. Nanti tolong join ulang ya, karena saya baru screenshot yang halaman pertamanya aja nih, ya. Nah, oke. Oke, di konstruksi sawah ladang. Nah, misalkan kata sawah ladang. Kata sawah ladang, kalau saya kasih contoh. Nih, saya merindukan sawah ladang. Sawah ladang di kampung halaman saya. Nah, begini. Ya, saya merindukan sawah ladang di kampung halaman saya. Jadi, saya nggak merindukan sawahnya aja. Nggak merindukan ladangnya aja. Jadi, dua-duanya. Saya merindukan sawah ladang. Itu maksudnya. Jadi, kata sawah ladang atau perasaan sawah ladang disebut sebagai fresa koordinatif. Ya, salah satunya tidak bisa dilepaskan. Nah, jadi dua-duanya itu sebagai intinya. Ya, semua konstruksi katanya itu sebagai inti dalam perasanya. Nah, yang kedua, rasa koordinatif atau atributif. Nah, kalau ini barunya salah satu kata yang membuat konstruksi perasa itu, itu ada intinya. Gitu, ya. Jadi, ada pola yang namanya DMMD. Diterangkan, menerangkan, menerangkan, diterangkan. Nah, yang jadi intinya itu adalah D-nya. Diterangkan itu D-nya. Ya, D-nya itu sebagai inti. Gitu, ya. Tentah misalkan mobil baru. Nah, mobil baru itu intinya kan mobil. Ya, kan. Kendaraan roda empatnya sifatnya baru, kan gitu ya. Nah, mobil baru intinya mobil. Jadi, polanya DM. Gitu, ya. Sedang mengajar, intinya mengajar. Sedangnya itu atributnya. Makanya disebut rasa atributif. Gitu. Nah, sedangnya itu M, mengajarnya itu D. Gitu, ya. Kalau saya berikan, nah, disini nih, sedang mengajar yang di bagian atas. Sedangnya itu M, mengajarnya itu D. Gitu. Jadi, polanya MD. Yang jadi intinya D, yang jadi atributnya itu M. Gitu, ya. Nah, seorang guru, seorangnya itu M, gurunya D. Kenapa? Karena intinya guru. Gitu, ya. Jadi, seorang guru dan sedang mengajar, polanya itu adalah sama-sama MD. Tapi kalau mobil baru, DM. Karena intinya mobil. Begitu, ya. Oke. Nanti, setelah kita bisa menentukan intinya, kita tentuin nih. Sifat dari, bukan sifat ya. Jenis dari inti katanya itu apa? Apakah dia berupa kata benda? Kata sifat? Kata kerja? Atau kata berpelengkap? Nah, kalau kata benda, namanya frasa nominal. Gitu. Kalau kata kerja, namanya frasa verbal. Kalau kata sifat, namanya frasa ajek sifal. Kalau kata pelengkap, namanya frasa adverb. Bisa kalian lihat itu contohnya. Ada mobil baru, termasuk dalam frasa nominal, karena intinya mobil. Mobil itu kata benda. Gitu, ya. Jadi, yang dilihat itu intinya. Rasa verbal, contohnya telah makan, karena intinya makan. Makan itu kata kerja. Gitu. Rasa ajek sifal, contohnya cantik sekali. Intinya cantik. Nah, sedangkan cantik itu kata sifat. Gitu, ya. Makanya disebut frasa verbal. Nah, untuk frasa adverb. Rasa adverbialis ini, konstruksi kata-katanya itu, jadi kenapa disebut kata pelengkap? Bukan fungsi pelengkap dalam kalimat, bukan. Ya, tapi dia kata pelengkap. Dia melengkapi kalimat yang lain, biasanya. Gitu, ya. Contohnya sangat mungkin. Nah, kata mungkin biasanya ada di, apa? Jadi, sebagai pelengkap di kata yang lain. Misalkan, mungkin terjadi. Mungkin datang. Nah, kalau mungkin datang, intinya datang. Bukan mungkinnya. Kan gitu, ya. Nah, terus mungkin terjadi, intinya terjadinya. Bukan mungkinnya. Tapi, kata mungkin bisa menjadi intinya. Saat dia berkonstruksi dengan sangat mungkin. Contoh kalimatnya. Mungkin ada yang penasaran. Maksudnya contohnya gimana nih, Kak? Gitu, ya. Oke. Kayak misalkan begini. Pendapatmu. Pendapatmu sangat mungkin. Pendapatmu sangat mungkin. Pendapatmunya subjek, sangat mungkinnya predikat. Gitu. Jadi, kata sangat mungkin, intinya mungkinnya. Gitu, jadi maksudnya pendapatmu sangat mungkin, ya berarti pendapatnya, ya bisa saja diterima. Gitu. Ya, tapi, gak ditulis. Sangat mungkin diterima gak? Diterimanya gak ditulis. Bisa jadi seperti itu, konstruksi kalimat. Gitu, ya. Terus, kalau amat sangat. Nah, contohnya yang kedua ada kata amat sangat. Misalkan, santiknya amat sangat. Nah, santiknya subjek, amat sangatnya predikat. Amat sangat, intinya sangatnya. Tapi, konstruksi perasa yang lain, kata sangat itu jadi lengkap. Misalkan, sangat cantik, sangat rajin, terus sangat baik, nah gitu. Ya, tapi kata sangat di sini jadi intinya. Itu yang disebut sebagai adverbial. Gitu, ya. Oke. Dan yang terakhir, frasa preposisional. Nah, frasa preposisional di sini adalah frasa, ya, atau kelompok kata yang menggunakan kata depan atau konjungsi. Gitu, ya. Menggunakan kata depan atau konjungsi. Nah, contohnya di kantor pada pagi hari karena sakit supaya pintar ke pasar. Jadi, maksudnya di sini yang sebagai kata depan dan konjungsinya, itu misalkan kata di kantor, ya. Kata di kantor itu di-nya, gitu. Ya, itu sebagai penandanya. Pada pagi hari, kata padanya, gitu. Karena sakit, kata karenanya. Nah, supaya pintar, kata supaya. Kata ke pasar, ketepnya. Nah, gitu. Sebenarnya kalau ada yang nanya sih, bedanya dengan koordinatif berarti apa dong? Sebenarnya dia sama dengan koordinatif. Dia nggak bisa dilepaskan, gitu ya. Tapi, nah, dia itu namanya sendiri. Terasa preposisional. Kenapa? Karena kelompok katanya itu yang membuat dia jadi nempel, gitu ya. Nggak bisa dilepasin karena ada kata depannya atau konjungsinya. Di kantor, nggak bisa dilepasin jadi di doang, kantor doang, gitu. Nggak bisa. Harus satu kesatuan, membentuk keterangan tempat, gitu. Di kantor, gitu ya. Ke pasar, sama. Supaya pintar. Kita nggak bisa ngomongin supayanya doang, pintarnya doang. Karena dalam hal ini, satu kesatuan supaya pintar, gitu. Itu yang namanya preposisional. Karena mengandung kata depan dan konjungsi, gitu ya. Oke, sampai sini. Untuk frasa. Kira-kira ada yang ingin bertanya? Persilakan sambil nunggu meeting timenya habis nih, ya. Yang pertama. Silakan, ada yang ingin bertanya? Oke, siap-siap ya, guys. Doin ulang. Di sini ada 43 partisipan nih. 43 siswa. Nah, nanti tolong di join ulang. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, kita bisa skip langsung ke pola kalimat. Silakan yang ingin men-screenshot, silakan di-screenshot dulu. Ya, untuk materi ini. Atau yang mau print screen, silakan di-print screen. Selamat menikmati. 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 Terima kasih.